musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel budidaya ISR baik teman teman video kali ini saya ingin membahas tentang perawatan apa saja sih yang harus kita lakukan untuk kolam ikan gurame kita pada saat musim penghujan jadi disini saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman saya teman teman jadi apa yang saya lakukan saya berikan kepada teman teman semudian semoga dapat bermanfaat untuk teman teman yang masih kebingungan tentang perawatan ikan gurame di musim penghujan nah teman teman langkah pertama yang biasa saya lakukan untuk ikan gurame saya pada saat musim penghujan pada saat ini ini masih perubahan dari musim kemarau ke hujan ini bisa dilihat teman teman tanah di samping kolam saya ini basah karena tadi malam sudah turun hujan itu dari jam 10 malam sampai subuh itu turun hujan jadi untuk hari ini saya tidak kasih makan ikan saya menggunakan pelet nah jadi ketika mesin penghujan itu kalau misalnya hari mendung ataupun pagi tadi hujan ataupun sore ini hujan biasanya saya lebih banyak itu kasih makan ikan gurame saya menggunakan pakan alternatif teman teman yang berupa daun talas jadi itu yang pertama saya lakukan jadi kalau misalnya hari agak-agak sedikit panas ya matahari timbul di atas langit ya boleh saya kasih makan pelet dan kasih makan peletnya juga tidak begitu banyak seadanya saja teman teman karena belajar dari pengalaman ketika saya kurang mengetahui di musim penghujan saya kasih pakan pelet itu ikan saya kembung teman teman ini berenang di permukaan jadi selama saya kasih pakan alternatif ketika musim penghujan itu Alhamdulillah ikan saya tidak ada yang sakit teman teman kemudian yang langkah yang kedua yang saya lakukan ketika musim penghujan itu saya rutin membersihkan permukaan kolam teman teman jadi permukaan kolam yang ada sisa-sisa pakan ya sisa-sisa pakan yang ada di atas ini ini saya bersihkan pakai serokan ya serokan khusus saya beli ya untuk menyerok serpian-serpian dari pakan alternatif seperti ini ya ini yang kagung ini sudah habis dimakan itu ada kerangka daun talas nanti saya bersihkan teman teman seperti yang ujung itu ya ini kerangka daun talas sudah saya bersihkan nah selain membersihkan permukaan di bagian dasar kolam juga saya bersihkan teman teman caranya ya saya buka keran aja setiap hari itu 2-3 kali teman teman untuk 1 kolam jadi pagi kalau misalnya saya libur biasanya siang saya buka juga sore teman teman jadi dalam 3 kali sehari saya buka kerannya supaya kotoran yang ada di kolam dasar kolam itu terbuang ya teman teman kalau untuk pergantian air teman teman bebas ya kalau misalnya mau ganti pakai air hujan juga gak apa-apa yang penting setelah itu teman teman bisa kasih garam ikan teman teman ke kolamnya ya atau teman teman misalnya sulit ya di tempat teman teman sekalian tuh sulit untuk mengisi air kolamnya menggunakan air sumur misalnya teman teman bisa isi pakai air hujan itu pengalaman saya pakai air hujan tapi saya puasakan teman teman misalnya pagi hari ini hujan nih dari jam 8 sampai jam 10 misalnya hujan kolam posisinya kita isi dengan air hujan nah untuk dari jam 10 sampai sore sampai besok ya itu tidak saya kasih makan jadi pagi besok baru saya kasih makan itu pun pakannya alternatif teman teman berupa ada daunan nah selain itu teman teman perawatannya ya kita periksa saja ya teman teman ya kalau misalnya ada ikan kita yang terkena penyakit jamur pada saat musim hujan ya langsung diserok ya dipisahkan ke kolam lain ataupun kolam karantina teman teman supaya ikannya itu cepat sembuh dan penyakit jamurnya tidak menjangkiti ikan yang lain teman teman baik teman teman sekian dulu video saya mengenai perawatan apa saja sih yang saya lakukan ketika musim penghujan untuk kolam gurame saya semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel budidaya ISR dengan cara subscribe like komen serta share videonya agar channel budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman teman sekalian sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati